Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa kembali ya pada video kali ini, saya akan memanfaatkan driver bekas lampu LED ya teman-teman ya ya disini saya akan memanfaatkan dioda SMD ini ya disini ada sebuah dioda, bentuknya sangat kecil ya, kotak ya disini dioda sudah ada tanda plus dan min ya teman-teman di bodinya juga sudah ada tandanya, plus dan min ya ya ini tidak begitu kelihatan oke jadi dioda ini saya akan potong oke kita langsung potong saja oke ini tinggal kita lepas ya, ini sudah terlepas ini kabelnya kita lepas-lepas dulu oke ini kabelnya sudah saya lepas ya kemudian saya akan menggantikan kabelnya yang lebih panjang ya teman-teman ini memanfaatkan barang bekas yang nantinya akan menjadi alat yang mungkin kita butuhkan ya oke disini kita akan memasang ke input ya teman-teman ya nah kita akan memasang di sini teman-teman disini kan tidak ada tanda min plusnya ini teman-teman ya nah sedangkan di sebelah sini ya ini kaki 2 yang ini ya ini plus ini min yang ini tidak ada tanda plus sama min ya nah ini kita kasih kabel ya nah ini yang tidak ada tanda min sama plus ya teman-teman ya kita langsung solder ke PCB-nya saja oke seperti ini ya kemudian sediakan kabel lagi ini kabel warna hitam dan merah ya supaya nanti gak keliru ya teman-teman ya oke ini yang merah saya solder di bagian dioda yang bertanda plus ya untuk kabel warna merah kemudian yang kabel warna hitam saya solder di kaki dioda yang min ya teman-teman ya oke ini sudah jadi ya teman-teman ya nah kenapa saya memanfaatkan dioda ini nah ini fungsinya sangat penting buat benar-benar elektronik ya teman-teman ya oke contohnya seperti ini teman-teman ya kita langsung praktekan disini saya mempunyai lampu LED ya nah lampu LED itu sudah pasti mempunyai mempunyai kutub positif dan negatif ya teman-teman ya oke jadi ini kabel dari lampu LED ya kita sambungkan di kabel yang sudah menyambung ke dioda yang ada tanda plus dan min ya ini jangan keliru ya teman-teman ya nah seperti ini yang hitam tetap di hitam oke ini sudah kita sambung ya oke ini sudah kita sambung kemudian saya akan mengambil sebuah aki ya teman-teman ya nah ini aki oke mungkin ini gak begitu kelihatan ya karena aki nya terlalu tinggi ini jadi kameranya memfokuskan sendiri ya antara ke aki dan ke benda lampunya oke nah disini kita akan menyambungkan dioda ini ya yang sudah saya sambung di input dioda yang tidak ada tanda main plus nya ya tadi ini kabelnya nah kabel ini saya sambungkan ke aki tanpa mengkhawatirkan positif negatif yang mana ya kita gak perlu menghapal ya teman-teman ya oke nah ini nge drop ini teman-teman oh ini menyala oke ini menyala lampunya sudah menyala ya teman-teman ya oke ini aki nya mungkin sudah nge drop kita ganti kita ganti aja ya menggunakan adapter karena tadi habis tegangan aki nya ya kita ganti adapter aja nah disini adapter ada kutub positif dan negatif ya ini warna merah dan warna hitam ada mintesnya oke kita sambung ya ini bebas nah ini menyala ya teman-teman ini tanpa kita sadari ya ini gak masalah teman-teman walaupun penyambungannya bolak-balik ya kita salah menyambung antara main sama plus nya itu gak masalah teman-teman ya dia tetap menyala walaupun kita salah menyambung antara min dengan plus teman-teman ya dia tetap menyala teman-teman ya oke demikianlah tutorial dari saya ya dengan memanfaatkan dioda ya bekasnya lampu light ya ini yang tadi menempel dengan driver saya potong saya potong atau teman-teman bisa gunakan dioda yang 1 ampere juga bisa dibuatkan seperti mau membuat apa namanya PSU ya seperti itu baik terima kasih yang sudah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati